Membaca solawat ini merupakan sebuah perintah Merupakan sebuah perintah dari Allah SWT Sebagaimana Al-Quran yang tadi saya bacakan yaitu surah Al-Ahjab ayat 56 Innallaha sesungguhnya Allah Wa malaikat ta'ala Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunya wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Amma ba'du Inna awla nas biyawman qiyamati aktharuhum alaiya salatan Wa qala al-imam al-ghazali fi kitab al-ihya ul-muddin Man mata yaum al-jum'ati awlaylat al-jum'ati kataballahu lahu ajru shahidin Wa wa qa fitnatal qabri ay wa thalika bisyartil iman Yang tak lupa Yang terhormat Dan yang kita harapkan keberkahannya Guru besar kita Iaitu Abah al-alim al-alam Al-arifillah Al-habib saggap bin mahdi bin syabu bakar bin salim Mudah-mudahan beliau ditempatkan Di tempat yang paling mulia Iaitu disandingkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Al-doktor hajjah ummi wahidah Binti hajj abdul rahman Beserta keluarganya Abil khusus al-habib muhammad walillah Al-habib hassan ayatullah Dan seluruh ahlul baiknya Mudah-mudahan mereka selalu senantiasa dipanjangkan umurnya Disehatkan badannya Dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya Amin Ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada malam hari ini Yaitu bertepatan dengan malam Jumat Yang kita tahu bahwa Malam Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam Atau Dikenal dengan Rajanya Hari Pada malam Jumat ini Banyak sekali anjuran-anjuran Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Salah satu anjuran Yang sangat Dianjurkan Yang sangat ditakitkan adalah Memperbanyak Membaca salawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Membaca salawat ini Merupakan sebuah Perintah Merupakan sebuah Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Al-Quran Yang tadi saya bacakan Yaitu Surah Al-Ahjab Ayat 56 Inna allaha Sesungguhnya Allah Wa malaikatahu Dan para malaikatnya Allah Yusalluna Itu membacakan salawat Alain nabi Kepada nabi Jadi Allah Dan malaikatnya Allah Membacakan salawat Kepada nabi Ya Ya ayuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Nah Kita selaku orang yang beriman Diseru oleh Allah Dipanggil oleh Allah Solu Bacakanlah salawat Alaihi Untuk nabi Muhammad Wasallimu Dan bacakanlah salam Taslima Dengan sebetul-betulnya Salam Penghormatan Jadi Salawat ini Merupakan sebuah Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Selaku orang yang beriman Salah satu perintah Satu-satunya perintah Dari Allah Yang Allah pun mengerjakan Adalah perintah Untuk bersalawat Kepada nabi Allah memerintahkan Untuk berpuasa Allah enggak berpuasa Allah memerintahkan Kita solat Allah enggak solat Tapi Ketika Allah Memerintahkan kita Untuk bersalawat Untuk Salam Kepada nabi Muhammad Allah pun salam Beserta para malaikatnya Itu Salah satu Daripada anjuran Amalan Ketika di malam Jumat Solawat Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Malam Jumat ini Dikatakan oleh nabi Yaitu Laylatul Ghara Malam yang penuh Dengan Kemuliaan Malam yang penuh Dengan keagungan Bahkan Imam Ghazali Beliau menukir Sebuah hadis nabi Yang tadi saya bacakan Hadisnya Man mata Yaumal Jum'ati Barang siapa yang meninggal Barang siapa yang wapat Pada hari Jum'at Aw Laylatul Jum'ati Atau Meninggal Wapat Pada malam Jum'at Kataballahu Lahu Ajru Syahidin Maka Allah Akan mencatat Baginya Orang yang meninggal Hari Jum'at Dan malam Jum'at Pahala Orang yang meninggal Mati Syahid Orang yang Mati Syahid Jadi Orang yang mati Syahid ini Beliau Meninggal Dengan membawa Pahala yang sangat besar Nah Orang yang meninggal Pada malam Jum'at Atau hari Jum'at Itu pahalanya Sama seperti Orang yang meninggal Dalam keadaan Syahid Mudah-mudahan Kita Selaku orang yang beriman Selaku orang Muslim Allah Berikan kesempatan Untuk kita Diwapatkan Pada hari Jum'at Ataupun malam Jum'at Karena kenapa Karena Keagungan Orang yang meninggal Pada hari Jum'at Atau malam Jum'at Allah akan Bebaskan dia Dari Siksa Kubur Tapi Catatannya Satu Orang yang meninggal Pada hari Jum'at Atau malam Jum'at Dia mendapatkan Pahala Mati Syahid Yaitu Dengan dia Membawa Iman Saratnya satu Dengan dia Membawa Iman Kalau orang Kapir Meninggal hari Jum'at Orang Nasroni Meninggal hari Jum'at Tanpa Membawa Iman Ah Itu tidak Dikategorikan Dengan Orang yang Meninggal Seperti Meninggalnya Orang yang Syahid Jadi Hanya orang Yang memiliki Keimanan Di dalam hati Kemudian Keutamaan Pada hari Jum'at Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Selalu dan Senantiasa Ya Selalu dan Senantiasa Mengabulkan Segala Permohonan Segala Munajat Segala Doa-doa Yang disampaikan Oleh Hamba-hambanya Dan Doa-doa Yang dipanjatkan Oleh Hamba-hambanya Itu Tidak ada Hijab Tidak ada Penolak Sebagaimana Sabda Nabi Ma Min Doain Illa Bainahu Wabayna Samai Hijabun Tidak ada Doa Yang Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wattal Antara Langit Dan Bungu Seandainya Doa Itu Dipanjatkan Pada Malam Jumat Karena Keagungan Dan Kemuliaan Malam Jumat Itu Jadi Kita Seyogianya Selaku Orang Yang Beriman Seyogianya Selaku Orang Muslim Untuk Kita Mengenal Betul Keutamaan Pada Malam Jumat Supaya Apa Supaya Kita Di Dalam Hati Kita Memiliki Keimanan Keislaman Yang Teguh Dan Kuat Dan Kita Bisa Mengamalkan Ajaran Ajaran Sunnah Sunnah Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Apa Karena Tadi Yang Saya Katakan Bahwa Orang Yang Dia Akan Paling Dekat Bersama Nabi Di Akhirat Itu Adalah Orang Yang Paling Banyak Membaca Solawat Sesungguhnya Paling Utamanya Manusia Nanti Pada Hari Kiamat Bersamaku Yaitu Akhtaruhum Paling Banyaknya Alay Alayya Solatan Membaca Solawat Kepadaku Siapapun Orangnya Yang Paling Membaca Yang Paling Banyaknya Membaca Solawat Maka Dia Adalah Orang Yang Paling Dekat Bersama Rasulullah Bukan Orang Yang Kaya Bukan Orang Yang Dia Hartanya Melimpah Atau Segala Macam Jadi Itu Sedikit Yang Saya Bisa Sampaikan Berkaitan Mengenai Tentang Fadain Keutamaan Keutamaan Mengenai Tentang Malam Jumat Mungkin Sekian Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Alman Arếu Alman 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 Terima kasih.